Aduh, aku deg-degan banget tuh tadi. Berhasil gak ya kira-kira prankku ke ibu dan kakak? Sebenernya yang kerasa bersalah, tapi sekali-sekali lah, maksud gak boleh. Ong biasanya kunyit yang dimarahi, salah ini dimarahin. Salah gitu dikit, dimarahin. Ya toh, biar gantian. Kita tunggu gimana ya reaksi ibu sama kakak. Aduh. Ini telah belanja. Beli sayur, beli bagian. Oh iya iya, tadi tuh ketemu sama Mbak Tumina. Kok lucu tuh, masa katanya tanggal 1 April itu ada April Mob. Kita boleh ngerjain orang, tapi orangnya gak boleh marah. Waduh, ini sih nge-prank namanya. Kunyit punya ide. Mau tau? Yuk ikutin kunyit yuk. Kakak, Mbak Kunyit mau nyapu loh. Ayo, diberesin kamarnya. Astagfirullah kakak. Ada apa Mbak Kunyit? Ada masalah? Nah, kalau mainannya pada berantakan kayak gini, gimana Mbak Kunyit caranya nyapu? Dipikir. Loh, kakak kan lagi main jual-jualan. Ya wajar dong berantakan. Jual-jualan kok malah dianggurin di lantai kayak gini. Kakak sendiri malah main tap. Alah, alesan aja kakak ini. Namanya hari libur itu tetap belajar. Bukannya males-malesan, santai-santai. Biar pinter gitu loh. Nanti langsung gak usah pakai SMP, SMA, langsung kuliah kerja. Hah? Mbak Kunyit ini? Mana ada kayak gitu? Mana bisa? Gak bisa toh kak. Ya siapa tahu kalau jenius. Udahlah, ayo ini nanti beresin. Kalau enggak dalam waktu hitungan 10 detik, ini enggak beres-beres. Nih, nyapu sendiri kamarnya ini. Loh, loh, Mbak Kunyit kasih ini sapunya. Ya-ya mbak, kakak beresin sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang itu, eh, jangan ketinggalan. Itu sampai berapa tadi hitungnya? Enam, tujuh, dapan, sembilan, sepuluh. Waktunya habis, enggak selesai. Nih, nyapu sendiri. Bye. Berhasil, yes, lumayan. Berkurang satu tugasku. Nyapu kamar kakak. Ternyata enak juga ngerjain orang. April Mob, coba ada tiap hari. Sekarang siapa ya? Ibu. Kira-kira, Mbak Kunyit, kenapa ya? Kok hari ini kayak kelihatan aneh? Aduh, jangan-jangan salah minum obat ini. Yaudah deh, sampo aja deh. Nanti kena marah. Aduh. Ibu. 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 Dari tadi tuh disini, Mbak Kunyit jawab. Kalau dipanggil itu jangan diem aja. Ibu kan punya mulut. Eh, kamu kenapa sih, nyip? Dateng-dateng langsung marah-marah kayak gitu. Hehehe. Ya maaf, Bu. Soalnya ini permasalahannya serius. Menyantut masa depanku, nyip. Masa depan? Maksudnya? Wui-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi. Sret-sret. Sret-sret. Gaji, Bu. Ini udah tanggal berapa? Kok belum juga dikasih? Piyah, Ibu ini. Eyalah. Gaji tuh maksudmu. Ya sabar, nyip. Ibu juga nunggu transferan dari Bapak. Uang belanja, SPP, Akilah. Semuanya. Sabarlah ya. Mesti lho kebiasaan Ibu ini. Telat terus. Bulan lalu terat. Bulan lalu lagi malah dipotong. Maksudnya itu apa? Pokoknya kalau sampai hari ini Kunyit belum mendapatkan gaji. Kunyit mau pulang kampung. Gak kembali lagi ke rumah ini. Kamu kenapa sih, nyip? Ibu jadi takut lho. See you. See you. Kunyit kenapa ya kira-kira? Ada yang aneh nih sama dia. Aku harus cari bantuan. Halo, Assalamualaikum. One hour later. Mbak Kunyit ya? Bukan. Nama saya Claudia. Ya kunyit lah mbak. Masa muka kayak gini namanya Claudia. Nggak cocok. Bisa aja bercandanya. Saya data ini mau memeriksa mbak Kunyit. Katanya sakit. Hah? Tapi saya baik-baik aja itu nggak sakit. Salah nomor rumah kali mbaknya ini. Mungkin ya tetangga sebelah atau tetangga depan yang sakit. Coba diperiksa lagi tuh. Ah? Nggak mungkin salah. Bener kok nomor rumahnya. Saya periksa ya mbak ya. Loh, loh. Itu buat apa itu? Saya mau diapain? Disontek. Mbak Kunyit butuh otot penenang. Nggak sakit kok. Kayak digigit semut. Ya? Bu, bu. Bu dokter, bu dokter. Tolong dijauhkan itu yang namanya jarum suntek dari kunyit. Aduh. Kunyit takut ibu. Nggak berada disontek. Aduh. Please. Please. Saya mohon jangan disontek. Oke. Kunyit ngaku. Jadi sebenarnya kunyit itu cuma mau ngeprank ibu sama kakak. Pura-pura marah. Nggak gila kunyit ini. April mob. Mbak Kunyit. Ibu, kakak. Halo. Maafin ya. Kalau April mob itu nggak boleh marah lho. Senyum. Kayak senyum. Halo. selamat menikmati selamat menikmati